Sebuah truk angkutan pasir diduga rem bolong sehingga oleng dan harus menimpa ke sebuah ruangan sekolah dasar negeri Ciberem 4, desa Ciberem Kulon, kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Menurut Kepala Sekolah Dasar Negeri Ciberem 4, Lilis mengatakan, mobil truk angkutan pasir tersebut remnya bolong kemudian menabrak mobil truk yang di depannya sehingga mobil tersebut menabrak ruangan sekolah. Dengan terjadinya kecelakaan ini pihak sekolah berharap ruangan sekolah segera diperbaiki agar belajar mengajar kembali normal. Katanya, kata orang-orang, truk tarik pasir, remnya katanya, sepilnya luncat dari atas, mesin dari atas, jadi mobil nabrak, truk lagi, yang satu ke sana, yang ini langsung ke sekolah, ke ruang guru, sama ruang kepala sekolah. Satu ruangan, tapi dua fungsi. Pas kejadian nggak ada orang itu, Bu? Nggak ada, sudah pada pulang, jam dua-an. Kalau kerugian sendiri kira-kira berapa, Bu, untuk satu ruangan, Bu? Ya, apa ya, belum mendapati prediksi. Kalau sekarang pihak sekolah lagi berupaya untuk apa, Bu? Untuk sementara, Bu, guru-guru aktivitas gimana besok nanti? Besok paling di ruangan, di ruang kelas. Di ruang kelas? Iya. Demikian, Abidang Ferry dan Iwan Inkig melaporkan.